Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu Sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi Mengaku utusan dari Pak Rudiana ini Mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya Tapi ada pesan terselubung Ada pesan terselubung Dimana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy Ya Ada apa nih? Kenapa? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nenora menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana Karena kami melihat ada, mempertanyakan ada apa? Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini Dialah yang kepada dia yang dilaporkan peristiwa ini oleh taksi-saksi Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang Seolah-olah terkenya yang penting Peggy dihukum selesai Kasus ini selesai, rakyat puas Mantu Dengar sini ya Pernyataan ini menyudutkan diri kamu sendiri yang berbicara ya Jika terjadi sesuatu pada Mbak Widia Maka kamu yang akan bertanggung jawab Ya Saya ingatkan kepada kamu, jika terjadi sesuatu pada Mbak Widia Netizen seluruh Indonesia akan menuntut kamu Jika Mbak Widia tidak ada Jajaran kepolisian Pasti akan menuntut kamu Dan jika jajaran kepolisian terlibat Mbak Widia tidak ada Maka seluruh Indonesia akan menuntut juga Hati-hati pernyataan kamu Ini pernyataan kamu bisa menuntut kamu diri sendiri ya Jadi jika sederhana sesuatu pada Mbak Widia Berarti kamu menantang netizen Menantang masyarakat Indonesia Ya Faham kamu? Ya Saya sekedar mengingatkan Pernyataan kamu ini membuat kamu tersudut dari sini ya Karena kamu sudah mengawal Mbak Widia Intinya Kamu sudah merencanakan sesuatu kepada Mbak Widia Nah Ini kunci pernyataan kamu ya Jangan sampai kamu menantang netizen Jangan sampai kamu menantang rakyat Indonesia Ya Ingat ya Jajaran-jajaran Ya Anda Mantuk Jika terjadi sesuatu pada Mbak Widia Maaf Orang yang salah tangkap Salah tangkap Korbannya adalah kuli-kuli bangunan Sementara anak pejabat bebas Itu pelaku-pelakunya Ya kan Nah Kemarin masih ingat kan Kasus Bansos Mencapai 479 triliun Itu KKB bertindak Menculik-culik yang namanya Guru honorer-honorer Yang di sekolah di Papua Nah itu ada kaitannya enggak sih Ini para pejabat Karena Memberikan Apa namanya Uluran mungkin ya Sebagai Berbentuk dana Atau apa gitu Untuk orang-orang ini yang brutal Seperti Tereret ini Nah Kasus pinah ini Makanya saya bilang Kalau Hotman Paris aja Kemarin Dia bilang berhasil mengenai gugatan yang namanya Pilpres Ya Lalu dia membuka kasus kembali Kasus pinah Ya Sebenarnya Saya ada curiga loh Saya ini ada curiga Dengan orang-orang ini Kenapa Bersamaan Habis dengan pemilu Ya Habis pemilu Kemudian dimenangkan Bukan menang ya Dimenangkan oleh MK Karena dulu kan MK nya juga Seperti Hartoyo itu Kena kasus Gratifikasi BLBI ya Enggak tahu Berapa ratus miliar Nah Sekarang Kita MK Hartoyo Dan lain-lainnya itu Ya Habis berperang Di MK lagi Hotman Paris ungkap Cerita mengejutkan Tentang Ibtu Rudiana Ayah Eki Soal Kasus Fina Hotman Paris Hutapea mengungkap Cerita mengejutkan Tentang Ibtu Rudiana Selaku Ayah korban Eki Kekasih Fina Cirebon Yang ikut jadi korban Dalam kasus 2016 silam Beberapa hari lalu Tim Hotman 911 Sempat dihubungi Petugas kepolisian Yang mengaku Utusan dari Rudiana Empat hari lalu Ada oknum polisi Yang mengaku Utusan dari Pak Rudiana Beber ungkapan Pengacara Hotman Paris Hutapea Di kawasan Kelapa Gading Polisi tersebut Meminta Hotman Paris Dan tim Hotman 911 Untuk jadi Kuasa hukum Rudiana Dia mau menunjuk Kami sebagai Kuasa hukumnya Kata Hotman Paris Hutapea Namun Di balik Permintaan tersebut Orang utusan Rudiana Juga membawa Pesan Bagi Hotman Paris Hutapea Dan tim Hotman 911 Mereka diminta Meyakinkan Publik Bahwa Pegi Setiawan Yang kini Ditangkap Memang benar Otak Dari kasus Fina Dan Eki Ada pesan Terselubung Kalau Pak Rudiana Yakin Pelakunya Adalah Pegi Tutur Hotman Paris Hutapea Hotman Paris Hutapea Dan tim Hotman 911 Pun tegas Menolak Permintaan Orang utusan Rudiana Sebab Sampai Hari ini Mereka pun Belum Sepenuhnya Yakin Kalau Pegi Setiawan Memang Otak Dalam Kasus Fina Dan Eki Kami Menolak Untuk Jadi Kuasa Hukum Pak Rudiana Ini Seolah-olah Yang penting Pegi Dihukum Selesai Ujar Hotman Paris Hutapea Hotman Paris Juga Mempertanyakan Motif Rudiana Yang Baru Menghubungi Tim Hotman 911 Selaku Kuasa Hukum Keluarga Fina Setelah Sudah Ada apa ini Kenapa Baru Sekarang Beraksi Kami Mempertanyakan Ada Apa Ungkap Hotman Paris Dia Yang Dari Awal Mengikuti Kasus Ini Tapi Kenapa Dia Diam Kenapa Baru Sekarang Imbu Bos HW Group Hotman Paris Hutapea Sendiri Baru Saja Meminta Presiden Joko Widodo Untuk Membentuk Tim Pencari Fakta Guna Mengusut Tuntas Kasus Fina Dan Eki Ia Sangsi Penyidik Polda Jawa Barat Bisa Mengurai Benang Kusut Kasus Fina Dan Eki Sampai Tuntas Sekarang Ini Targetnya Kan Cuma Peggy Penyidik Dan Jaksa Hanya Akan Berpatokan Kehukum Acara Pidana Formil Yang Menyatakan Dua Alat Bukti Cukup Jadi Peggy Akan Dinyatakan Bersalah Dan Kasus Ini Akan Menguap Dengan Sendirinya Terang Hotman Paris Hutapea Sementara Misteri Dari Kasus Ini Dan Kenapa Keterangan Dalam Berita Acara Saling Bertentangan Tidak Akan Terbongkar Pungkasnya Lengkapi Bukti Kasus Fina Tersangka PS Jalani Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Di Cerebon Jawa Barat Peggy Setiawan Alias PS Menjalani Pemeriksaan Psikologi Forensik Hal Ini Untuk Membuat Terang Kasus Pembunuhan Yang Terjadi Pada Tahun 2016 Silam Kabit Humas Polda Jabar Kombes Paul Jules Abraham Apsad Mengatakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka PS Dilakukan Oleh Tim Psikologi Pada Sabtu Dan Minggu Yaitu Tanggal 8 Dan Tanggal 9 Juni 2024 Kemarin Selain PS Pemeriksaan Juga Dilakukan Terhadap Keluarga Tersangka Polda Jabar Telah Melakukan Pemeriksaan Psikologi Forensik Terhadap Tersangka PS Atas Permintaan Penyidik Kami Dari Polda Jawa Barat Berharap Dengan Adanya Pemeriksaan Psikologi Forensik Akan Semakin Membuat Terang Peristiwa Pidana Yang Terjadi Dan Melengkapi Proses Penyidikan Yang Sedang Berlangsung Kata Jules Dalam Keterangan Tertulisnya Lebih Lanjut Dalam Penanganan Perkara Dengan Tersangka PS Penyidik Juga Telah Melakukan Pemeriksaan Terhadap 68 Saksi Dan Beberapa Bantuan Ahli Dari Seluruh Proses Tersebut Penyidik Polda Jabar Mendapat Dukungan Dari Mabes Polri Minggu Kemarin Kami Dapat Asistensi Dari Tim Baris Krim Polri Div Propam Polri Dan Itwasum Polri Dengan Tujuan Untuk Mengasistensi Proses Penyidikan Agar Berjalan Secara Prosedural Profesional Dan Proporsional Kegiatan Tim Mabes Polri Kepolda Jawa Barat Dan Polres Cirebon Kota Adalah Merupakan Bagian Dari Asistensi Terhadap Penanganan Kasus Eki Dan Vina Bebernya Selain Itu Kami Juga Telah Menerima Kedatangan Tim Kompolnas Dan Komnas HAM Sebagai Bagian Dari Pengawasan Eksternal Dari Luar Institusi Polri Yang Turut Mengawasi Proses Penanganan Kasus Eki Dan Vina Tambahnya Jules Mengatakan Upaya Lainnya Untuk Membuat Terang Benderang Peristiwa Pidana Yang Telah Terjadi Pihaknya Juga Membuka Hotline Dengan Nomor 0822 1112 4007 Masyarakat Yang Memiliki Informasi Tambahan Terkait Kasus Pembunuhan Vina Dan Eki Bisa Memberikan Melalui Nomor Tersebut Pol Dajabar Sambungnya Berterima Kasih Atas Perhatian Dari Para Toko Dan Ahli Dan Seluruh Komponen Bangsa Dalam Penanganan Kasus Ini Kendati Demikian Terkait Dengan Informasi Yang Berkembang Di Media Sosial Jules Meminta Seluruh Masyarakat Memperhatikan Kondisi Traumatis Yang Dialami Oleh Para Keluarga Korban Terima 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 kasih.